Rumah berlantai 2 di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, hangus terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korseleting kabel di lantai 2 rumah. Kobaran api melahap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Masjid Al-Usto, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibakum memadamkan api yang terus membesar. Sementara warga berusaha membantu penghuni rumah menyelamatkan perabotan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, dua penghuni rumah yang sedang sakit diselamatkan oleh warga ke lokasi yang aman. Dari pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat korseleting listrik dari sambungan kabel listrik di lantai 2. Sebuah toko penjual bahan kimia yang berada di Jalan Letjen Suprapto, Johar, Baru, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas untuk menjinakan si jago merah. Api terus berkobar hebat dari sebuah toko penjual bahan kimia yang ada di Jalan Letjen Suprapto, Johar, Baru, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api meluluh lantakan bangunan tersebut. Api yang berkobar hebat membuat sejumlah penghuni toko yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran panik. Mereka berupaya menyelamatkan harta benda lantaran khawatir api menyambar ke toko miliknya. Jadi tadi tuh kita di atas lagi tidur ya, kita gak tau tiba-tiba ada api. Apinya sih gak begitu gede, cuman kan yang dikhawatirkan karena sebelah toko kimia, jadi takutnya meledak. Jadi sebisa mungkin kita selamatin diri dulu dah. Untuk kondisi sekarang sih ya lagi dipadamin sih. Bang, itu tadi apinya dia dari mana sih bang? Atas atau di bawah bang? Kalau api sih kayaknya dari atas ya, karena di bawahnya juga belum kebakar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Meski sempat sulit dipadamkan, api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kendaraan kami adalah disini banyak gudang-gudang apa? Stok, bahan kimia untuk sabun. Jadi kita harus mengeluarkan dulu karena khawatir ini gudang-gudangnya. Ini apa kita belum tahu seperti itu. Langkah apa yang dilakukan apa? Sebenarnya kita mempunyai pemadaman dengan menggunakan air dan tipu, tapi Alhamdulillah sudah disertasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di lantai dua bangunan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.